selamat pagi teman teman grid auto gue mewakili grid auto diundang nih sama alfa untuk nyobain ini dia nih produknya atau motor listrik mereka namanya alfa one yang secara bentuk mungkin mirip maxi skuter yang ada di jalanan saat ini ya teman teman tadi gue start riding saat mori silahnya silahkan sekarang itu di alfa experience center dari sini kita akan bergerak tadi dari sini kita bergerak ke pancoran tea house yang berada di kota tua nah ini botornya sekilas memang seperti maxi amaha bentuknya atau max scooter lengkap dengan tandaran kakinya kita mungkin sambil nunggu teman teman yang lain mau bahas kayak riding posisinya dulu kali ya tadi gue riding sekitar hampir 25 km hampir 20-25 km itu gaya ridingnya itu berbeda dengan motor listrik lain kita sebut aja seperti gesits atau motor konversi ya karena ini dia kakinya tuh bentuk decknya itu teman teman nah ini kayak PCX atau NMAX jadi teman teman dikasih pilihan bisa selonjoran bisa selonjoran kayak gini bisa taruh kaki biasa kayak gini atau naik kesini jadi kayak max scooter gitu kemudian setangnya nah setangnya ini mirip PCX ya dia terexport seperti ini terexport seperti ini dan ini feelnya tinggi nih teman teman gue kan gemuk ya gue tuh kalau naik motor yang decknya tinggi itu bikin perut jadi apa ya jadi pengap gitu nah dengan deck rendah kayak gini tuh jadi nyaman banget nah ini area stangnya itu kurang lebih bentuknya mirip dengan motor bensin ya teman teman terutama ininya ada key switchnya nanti kita jelasin nih cara pakenya gimana terus ada seperti motor di sekalian ini ada tombol mundur gitu teman teman ditinggal dipencet teman teman tinggal puter gasnya nah ini motor akan mundur sendiri jadi sifatnya asis ya bukan jalan kenceng nah ini bentuk stangnya nah kuncinya unik teman teman jadi mungkin Alfa pengen bikin interface atau cara pakenya itu mirip dengan motor bensin ini kuncinya tuh model kayak gini ini mengingatkan kita emang kunci apaan ya ini kayak gini cuman dilengkapi juga sama ini nih remote nya ada remote nya untuk buka atau mengunci untuk menyalai ini gampang teman teman tinggal teman teman masukin kuncinya kesini kemudian ini ada keterangannya bisa on atau langsung ke injiction nah ini speedometer nya oh masih dikunci tadi nah dibuka nah ini speedometer nya speedometer nya ini sebenernya kalau malem terang ya cuman kalau tadi pas riding di sinar matahari ini agak kurang keliatan mungkin kalau dia dibalik negative display lebih mending lagi atau diturunin lagi tapi ini cukup informatif juga speedometer nya disini ada kalau temen temen nya ada ada bar baterai disini keliatan gak ya ada bar baterai nah disini tuh kayak RPM gitu jadi kita kalau membuka total gas yang besar ini bisa naik ada mentoknya gini fungsi dari ininya apa namanya dari kompol tombol ini ini yang pertama ke switch engine kayak di motorsport ya jadi kalau posisi gini motor gak bisa nyala atau gak bisa berjalan kalau ini bodo bisa jalan keliatan disini nanti itu pesannya ready nah disini ada seperti speed selector temen temen nih speed selector ini untuk ya untuk kelajunya motor Matic ini si Alfa One ini tadi gue nyoba speed selector atau mode pertama ini tuh bisa berjalan sampai 40 sampai 45 km ke jam setelah itu motor ngelos kayak dipotong gitu kalau di controller jadi motornya kayak di baterai kayak dipotong gitu kalau di controller kalau 2 itu sekitar 40 sampai 70 km nah kalau 3 itu tadi klaimnya kan top speed sampai 90 ya tapi pas gue coba di skudirman tadi pas bareng temen-temen juga nih temen-temen lain itu bisa sampai 97 km per jam dengan bobot gue yang hampir 130 kg ini temen-temen yang enteng mungkin bisa lebih kenceng lagi dan baterainya lebih red lagi jadi gue baterainya di 100% telah menempuh hampir 30 20 sampai 30 kg itu memakan baterai sekitar 30 sampai 40% nah karena berat bobot gue agak lumayan berat nih buat temen-temen mungkin agak lebih enteng jadi bisa lebih red lagi lebih kenceng lagi temen-temen kemudian baterainya ini saya ingat temen-temen kelihatan ya cuman untuk ngecasnya itu dia modelnya kayak kayak apa kayak kayak casan yang di itu kayak ngisi bensin di ini ya Aerox atau Nmax baru atau PCX baru nah ini model gini nanti ini di tekan gini tinggal dicolokin charger-nya ini bisa sekitar 4 jaman ya temen-temen dalam kondisi penuh kemudian motor listriknya berada di sini ini modelnya yang yang tipe hoop temen-temen jadi motor listriknya ada di roda nah ini sekilas memang miripnya kayak mirip PCX ya pelaknya ya tuh bahannya juga luar biasa nih miselin city extra dari tampilan depan mungkin ya temen-temen mau ngeliat ya tadi karena kita siang ini belum bisa ngeliat lampunya nih sinar kayak gimana sih cuman tampilannya tuh kayaknya mugi banget gitu ya nah pelak depannya juga tuh mirip banget kan dengan PCX eh PCX 150 lengkap dengan ini mata kucing kayak motor-motor impor ya gini tampilan dari sampingnya temen-temen nah bagasinya speeder ini temen-temen ya gak terlalu besar ya tapi kalau untuk naro just hujan cukup tapi emang helm gak bisa masuk nah ini di balik ini ada apa sih ini ada cover kalau kita buka nah disini ada baterainya temen-temen ada baterainya jadi dia bisa dipasang paralel ini spesifikasinya 60 volt 45 ampere dengan kondisi penuh tuh bisa menempuh jarak hingga eh 70 km sorry nah seperti motor seperti motor listrik pada umumnya di alfacone ini ada PCB-nya nih jadi untuk matiin kalau ada short segala macem jadi ini buat naro ini aja nih naro si sarung tangan tadi mungkin kalau untuk bawa helm atau segala macem tuh kurang ya seperti begini ya temen-temen nah ini joknya nih joknya sih kalau dilihat profilnya tuh seperti motor metrik pada umumnya ya ini ada jendolan ruangan yang memang dikhususkan untuk mendapatkan volume bagasing lebih luar ya tapi minusnya adalah ini mengorbankan sebenarnya ya mengorbankan ketebalan busa joknya nih temen-temen jadi sekilas ini kan kayak lebar ya tapi ini takutnya tipis segala macem tapi sih gue pakai ini agak lumayan tebel jaraknya kalau metrik pada umumnya tuh yang ada jendolan kayak gini nih tulangannya ini ke bagian permukaan busa yang paling atas tuh jadi deket banget jadi tipis efeknya gitu tapi tadi sih enak-enak aja nah ini bentuk joknya temen-temen ini kalau untuk boncengan bisa nih lebih proper lah bentuk belakangnya gimana bentuk belakangnya seperti ini nah ini bentuk belakangnya ada tulisan alfa terus ada nah ini ada tulisan alfanya ada remnya disitu dengan lampu standby-nya lampu sen terpisah ini motor listrik peratnya birunya di bawah nah bergerak ke bawah ini sebenernya si alfa ini walaupun bentuknya kayak PCX ya tapi dia shocknya cuma satu nih temen-temen untuk jalanan keriting tuh lumayan empuk tapi kalau udah ketemu jalan banyak lubangnya segala macem itu agak masih agak keras sih cuman overall untuk robot kayak saya jalanan yang cuman keriting itu juga lumayan empuk bahannya juga udah pake miselin kan nah ini kalau dimotomatik jadi blok CVT ini sekarang enggak nih cuman arm doang dikasih cover dan itu ada kabel kuning yang mengarah langsung ke motor listriknya ini model hook model hook lengkap dengan si piringannya temen-temen cakram ya pengereman cakram oh iya untuk rasa pengeremannya yang rem ini ini rem belakang tuh lebih apa ya lebih lebih keras tuasnya kalau yang rem depan lebih empuk cuman kebalikannya ini yang belakang lebih pakem ya gripnya lebih pakem kalau rem depan ini agak sedikit kurang mungkin karena bobot saya gede juga disini tuh ada ini nih nah ini ada ada console box disini ada USB charger nah USB charger disini jadi bisa temen-temen bisa ngecas HP oh deh model yang light terbiasa nih temen-temen gitu kalau untuk handle-handle nya sih atau sakla-sakla nya kayak mod terbiasa ini senkan kiri lampu jauh lampu deket ini klaksonnya penasaran gak suara klaksonnya kayak gimana ini suara klaksonnya kayak gini nah kayak gitu tuh suaranya terima kasih sudah menonton sampai ketemu di Facebook Live berikutnya bye bye sampai ketemu saya Apa haber ada apa kalau kita aku Sub indo by broth3rmax